yang saya gunakan adalah daun sirih segar kemudian pastikan daun sirih ini dicuci ini sudah saya cuci untuk ini kita akan gunakan secukupnya kemudian kita akan gunakan blender kita akan blend daun sirih ini tambahkan dengan sedikit air kemudian bahan ini kita blend atau kita haluskan selamat menikmati oke jadi ini dia sirihnya sudah kita blend jadi bunda sister bisa gunakan blender atau bunda sister bisa menumbuk daun sirih ini kalau bunda sister menumbuknya daun sirih ini akan berwarna agak gelap, agak hitam, agak coklat jadi bagusnya bunda sister gunakan blender saja untuk menghaluskannya karena hasilnya akan lebih bagus daunnya tidak hitam tetapi masih tetap hijau tetapi kalau bunda sister menumbuknya dengan menggunakan penumbuk atau menggunakan batu lesu daun akan berubah warna oke jadi bagusnya gunakan saja blender karena warna daunnya tidak berubah tetap hijau seperti ini tetap cantik oke kemudian kita sediakan satu mangkuk bersih oke seperti biasa kita gunakan secukupnya saja untuk sekali pemakaian dan lebih bunda sister bisa menyembahnya di dalam kulkas dan digunakan pada esok harinya oke jadi untuk ini gunakan secukupnya untuk ini kita akan gunakan 2 sendok makan saja kurang lebihnya begitu oke jadi gunakan seperdunya saja lebihnya kita simpan digunakan besoknya kemudian bunda sister bisa menambahkan dengan perahan jeruk nipis tambahkan saja sini setelah ini bunda sister bisa menambahkan madu kalau ada madu tetapi kalau bunda sister tidak mempunyai madu cukup 2 bahan ini saja kita sudah bisa menggunakannya ini bermanfaat untuk menghilangkan jerawat dan bekas-bekasnya menghilangkan plek hitam dan mencerahkan kulit serta menghilangkan kerutan kita bisa melakukan perawatan ini setiap hari agar plek-pleknya cepat hilang itu saja untuk tutup hari ini semoga bermanfaat untuk bunda sister semuanya sampai jumpa lagi di lain video bye-bye